Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, masih bersama kami di Cholils Brother Di edisi video kita kali ini guys ya Velg yang lagi ngetrend Yaitu velg model-model RCB Kebetulan guys ya, ini kita pakai Verozy model RCB guys ya Lagi ngetrend-ngetrend ya guys Dan di kesempatan kali ini Kita punya velg palang atau velg CW Bisa juga dinamakan velg bintang Ini kebetulan kita seri Jupiter MX ya guys ya Dan ini kebetulan kali ini kita pasang di Honda Revo guys ya Untuk yang depan karena cakramnya ini bentuknya cekung guys Beda dengan Yamaha, Yamaha MX Kalau Yamaha MX ataupun Honda Absolute Revo itu datar Jadi kita lakukan pengeburan ulang Mengenai lubang baut yang akan kita pasang guys ya Yaitu satu sesuaikan dengan lubang baut dari Yamaha MX series ya Kayak gini, kita buat lubang sendiri Kita por sendiri dan kita pasang guys Sesuaikan buat satu lubang Untuk digunakan sebagai patokan Kemudian kita por selanjutnya Oke Karena ada cekungannya Untuk cakram dari karisma ini Karena orang yang tidak mau ganti Kenapa? Karena menyesuaikan budgetnya Otomatis kita setting kayak gini guys ya Nah cekungannya ini yang membuat cakram Agak bergeser ke kanan Atau mendekati dari bundungan skok Kayak gini guys Ini kalau sampe ganti Cakramnya mah haus Tinggal pasang Tidak usah setting-setting Untuk kalipernya kayak gini Ini kalau ada cekungannya Kita papras sekitar 2,5mm Dengan lubang baut kalipernya Yang ini ya Yang ini ya Kita papras, kita gerinda Sekitar 2,5mm Kenapa? Karena tidak begitu Kalau tidak begitu Tidak bisa guys Karena piringannya ada cekungannya Kalau sampe mau enak Ganti piringan MX Yang kiri ini Kita lakukan penambahan Bos-bosan Satu klaker Klaker 6201 Kita pecah Kita masukkan guys Depan oke Tinggal belakang Mari guys Beralih ke belakang ya Oke untuk yang belakang ya guys ya Enaknya Dari variasi Yamaha itu Pelangnya Tromolnya itu bisa dipakai Untuk motor lain guys ya Bisa diaplikasikan ke motor-motor yang lain gitu Maksudnya Honda Suzuki Bisa Dan ini Yang belakang Juga bisa dipakai untuk GL100 GLMAX Mega Pro Ataupun Tiger Lama guys ya Salah satunya Juga bisa untuk karisma Ada penahannya Kayak gini guys ya Ada penahan dari Rumah kampasnya Kayak gini Bentuknya sama kayak GL Series Mega Pro Dan Tiger Lama Nah ini kita pakai Tutup kampas Atau rumah kampas Mega Pro Tinggal pasang Ini bisa diaplikasikan Ke motor-motor yang lain Nah kayak gini Kalau tidak ada kayak gini guys ya Bisa ganti Tutup kampas dari Jupiter MX Series ya Sistemnya Kayak bebek-bebek yang lama itu Kayak bebek-bebek yang lama Pake stang itu ya Pake plat gitu Penahnya Kalau ini enak Langsung ya Dan usahakan Ini tidak berdempetan guys ya Ini kita pakai Mega Pro Antara rumah kampas Dengan Tromolnya Tidak berdempetan Bisa ditambahkan Dengan Ring guys ya Satu ring Cukup Saya kemarin pakai Satu ring Untuk yang kanan Sudah Yang kiri guys Ini usahakan Tidak berdempetan ya Nah yang kiri ini Kita lakukan Pemaperasan Dari klakernya Geja rumah Klakernya Kalau mau pasang Velg RCB Ke Rebo Series Atau Karisma ya Ini Ke Karisma ya Jadi Karena beda ya Ini Karisma Ini agak kecil Nontara ini Buat Fixen ya Agak besar Jadi kita papras Supaya ini bisa masuk Ini pun kita Lentang dikit guys Biar tidak bersentuhan Dengan Toros termolnya guys Nah Kalau masuk udah gini Aman guys Ini kita papras Ya Dipotong Ini juga kita Berindah Atau bisa dibubut Biar pengerjana Lebih rapi guys ya Ini Rekomendat Kalau mau Pasang ke Karisma guys ya Karisma Atau Mega Pro Mudah pokoknya Tinggal setting dikit Oke guys Semoga ini bermanfaat Terima kasih guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax